assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah beberapa hari gak update sekarang di chapter sebelumnya meskipun sudah dihajar sampai bapak belur dan diperingatkan oleh junjiu namun yuxin tidak ada kapok-kapoknya kebenciannya terhadap junjiu malah semakin menjadi-jadi cari mati namun sadar diri kalau dia bukanlah lawan bagi junjiu yuxin berpikir dengan amat sangat keras bagaimana caranya dia bisa membalaskan dendamnya yuxin pun ingat kalau junyunswe dari sekte pedang juga menyimpan kebencian terhadap junjiu yuxin pun berniat mengajak junyunswe bergandengan tangan untuk menyingkirkan junjiu sementara itu di kelompok junjiu murid-murid sekte Tianwu cukup terhibur dengan kecohan burung yang ada di sekitar mereka padahal aslinya burung-burung tersebut sedang memberikan informasi kepada junjiu burung-burung tersebut melihat murid-murid sekte pedang yang sedang bersama dengan murid-murid dari sekte metis Xiaowu yang mengetahui hal itu bertanya kepada junjiu apa yang dikatakan oleh burung-burung tersebut junjiu pun berkata kalau burung-burung tersebut memberinya informasi mereka berkata kalau sekte pedang dan sekte metis berkolusi untuk menyingkirkan dirinya selain itu ada juga sekelompok orang yang menyelinap masuk ke alam rahasia Tianwu dan mengikuti junyunswe selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton